Oke selamat siang, bertemu kembali dengan saya, saya Eko Aris dari program Studi Megatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanatadarma Yogyakarta. Diambil benarnya dengan menggunakan vakum. Nah hari ini saya berada di lab robotika. Oke sebelumnya kita sudah belajar bagaimana pemrograman dan simulasi robot Mitsubishi dengan menggunakan software Cosimir. Nah sekarang perlu saya sampaikan bahwa software Cosimir tadi itu tidak hanya bisa digunakan untuk robot Mitsubishi saja ya. Software Cosimir ini juga bisa digunakan untuk jenis robot yang lain. Nah mari kita hari ini akan explore bagaimana dengan menggunakan software Cosimir ini kita bisa membuat program dan simulasi untuk aplikasi pick and place. Ya, selain sebelumnya kita sudah belajar tentang robot Mitsubishi. Baik nanti untuk robot ABB, untuk robot KUKA, dan untuk robot FANUK ya. Itu tiga robot yang memang populasinya sangat banyak. Jadi nanti kita menggunakan software Cosimir untuk membuat program dan simulasi pick and place untuk tiga jenis robot tadi ya. Ya, selain sebelumnya kita sudah belajar tentang robot Mitsubishi. Oke, mari kita diskusi bersama. Oke, baik. Mari kita selanjutnya bagaimana membuat program dan simulasi menggunakan Cosimir untuk aplikasi pick and place. Di mana robot yang sekarang akan kita gunakan adalah robot KUKA. Ya, robot KUKA. Nah, di sini nanti kita grippernya menggunakan vacuum gripper. Ya, supaya berbeda dengan gripper sebelumnya yang menggunakan mechanical gripper. Nanti kita menggunakan vacuum gripper. Oke, baik. Kita buka software-nya. Oke, ini kita tutup saja. Terus kemudian kita project wizard. Ini kita sebut adalah robot KUKA 2. Next, kita pilih untuk robot Mitsubishi-nya dulu. Oke, kalau sudah ini robotnya kita sembunyikan. Robotnya kita sembunyikan. Oke, kalau sudah sekarang kita memasukkan robot KUKA-nya. Ya, ini adalah robot KUKA. Nah, terserah kita mau menggunakan mana. Misalnya kita gunakan KUKA yang KR 350. Ya, kita add. Ya, ini robotnya sangat besar itu ya. Beban yang bisa diangkat juga besar. Nah, ini kita atur lantai-nya. Oke, di sini 5 meter. Kita set 5 meter. Oke ya. Kemudian kita kecilkan. Nah, sekarang kita akan menambahkan N-effektor-nya. Ya, N-effektor-nya. Kita tambahkan. Kita menggunakan gripper. Tetapi sebelumnya kita menggunakan mechanical gripper seperti ini. Nah, sekarang kita akan menggunakan vacuum gripper. Ada yang single, ada yang double. Ya, kita gunakan yang single saja. Kita add. Ya, maka sekarang vacuum gripper-nya sudah terpasang di ujung robot di sini. Ya, ini kalau kita perhatikan. Di sini ada vacuum gripper-nya. Ya, ini vacuum gripper-nya. Oke. Nah, kemudian. Kita akan memasukkan benda kerjanya. Ya, benda kerjanya nanti berupa silinder. Kita, objek-nya di sini. Dari misilinus primitif kita pakai silinder. Ya, kita add di sana. Nah, nanti dimensinya kita sesuaikan karena robotnya ini besar. Itu ya. Maka, objek-nya di sini, silindernya ini kita posisikan. Ya, di situ ya. Nah, sekarang dimensinya kita atur. Dimensinya kita atur. Misalnya radiusnya adalah 150 gitu ya. Terus kemudian tingginya kita atur 200 ya. Atau 250. Nah, ini benda kerja yang akan kita vacuum. Kemudian kita atur warnanya ini ya. Nah, selanjutnya kita harus juga memberikan namanya grip point. Oke ya. Nah, grip point ini harus kita atur juga posisinya. Di sini grip point-nya 50, posisinya kita atur. Ya. Kita atur di sini tadi bendanya 250, mungkin kita atur 250. Nah, sekarang sudah ada grip point-nya, radiusnya mungkin kita tambahin. Mungkin 80 gitu ya. Oke, kita close. Nah, sekarang kita sudah punya robot, ada gripper-nya dengan menggunakan vacuum gripper dan ini adalah benda kerjanya. Nah, benda kerja ini nanti akan kita vacuum, kita pindahkan ke posisi kedua di sini. Nah, caranya ini untuk posisi dan program ini kan ini adalah untuk robot RVM-1 gitu ya. Untuk RVM-1. Jadi kalau tadi kita buka, ini yang MRL Position List, Movemaster Command Program, ini yang tes dua. Tadi yang tertutup ya. Sorry. Ini Kita pakai yang robot KUKA, PGR-SR, robot KUKA-2. Ya. Ini pakai yang tadi tertutup, ini kita bisa buka dari sini. Ya. Ini adalah untuk programnya untuk RVM-1. Nah, sekarang kita harus memasukkan untuk posisi dan programnya robot KUKA. Ya. Bentar. Dari execute, ini control selection, kita pilih yang KUKA robot. Oke. Kemudian kita masukkan new, yang Movemaster Command Program. Ini untuk programnya robot KUKA. Lihat di sini muncul KUKA-KR350. Terus kemudian kita new lagi untuk yang posisinya. Ya. Ini kita letakkan di sini. Nah, selanjutnya, tadi vakum gripper dan robot ini belum berkomunikasi. Kita komunikasikan. Ini adalah vakum grippernya. Ya. Ini inputnya nanti yang harus kita komunikasikan dengan robot kita, robot KUKA. Ya. Jadi nanti output robot ini yang 0 akan kita hubungkan ke vakum. Ya. Ini kita rename. Vakum. On. Itu ya. Oke. Berarti sekarang sudah komunikasi robotnya. Nah. Sekarang ini apa yang perlu kita simpan, kita menggerakkan dulu, mencari posisinya. Ini dengan ekstras, teaching in. Ini kita gerakkan robotnya. Ini adalah robot KUKA, Anda lihat. Jadi kalau di sini yang aktif adalah KUKA, maka saat kita membuka ini adalah robot KUKA. Oke. Kita gerakkan joinnya. Nah, ini kita cepetin gitu ya. Nah, kita cek dulu posisinya. Ya, ini kurang. Berarti yang di sini kurang ke sini. Ya. Oke. Terus kemudian kita turunkan pakai XYZ. Supaya terlihat nanti. Oke. Kita cek posisinya apakah sudah pas. Ini sepertinya sudah pas. Sekarang kita besarkan untuk pas di posisi gripper. Supaya nanti terlihat. Ini sepertinya kurang sedikit tapi... Kita coba. Ya. Ini mungkin joinnya. Nah, kira-kira di situ. Ya, pas di tengah. Ini kurang turun. Pakai XYZ. Kita turunkan. Nah, sampai menyentuh benda. Ya. Oke. Kalau sudah, ini kita simpan. Ini adalah posisi satu yang mencekam. Terus kemudian kita naikkan sumbu Z. Ya, kita naik dari sini. Ini adalah posisi dua. Oke. Kita masuk ke posisi satu lagi. Terus kemudian kita kecilkan. Supaya terlihat. Ini saya putar. Itu ya. Saya putar ke sana. Ini mungkin saya cepetin. Jadi nanti benda akan saya letakkan di sini. Ya, benda akan saya letakkan di sini. Oke, saya simpan posisinya. Terus kemudian saya naikkan pakai XYZ. Ya. Ini adalah posisi di atasnya. Nah, kita mau cari posisi aman. Ya, enggak apa-apa. Kita tambahkan posisi aman. Ini adalah posisi amannya. Ini kita set. Ya, posisi lima adalah posisi aman. Oke. Kalau sudah, sekarang kita buat programnya. Oke. Berarti pertama kali menuju ke posisi aman. Yaitu posisi lima. Terus dua puluh. Di sini adalah ambil. Benda. Maka tiga puluh. Itu adalah move ke posisi dua. Kemudian empat puluh move ke posisi satu. Lima puluh. Itu kita pakai perintah OB plus nol. Karena tadi di bit nol. Terus kemudian enam puluh. Ini move ke posisi dua. Ya. Terus kemudian tujuh puluh. Mungkin move ke posisi aman dulu. Lima. Terus lapan puluh. Ini adalah taruh benda. Terus lapan puluh. Itu move ke posisi empat. Itu ya. Seratus. Move ke posisi tiga. Seratus puluh. Ini OB minus nol. Minus nol. Seratus dua puluh. Move ke posisi empat. Seratus tiga puluh. Move ke posisi lima. Seratus empat puluh. Programnya selesai. Itu ya. Nah, nanti kita cek di sini. Ini kita kecilkan. Nah, kira-kira ini. Seperti itu ya. Nah, nanti kita akan supaya terlihat. Oke. Di sini kita kasih 10. Itu adalah ID. Ya. Ini kita compile link. Kita compile and link. Nah, ini kita masukkan robot KUKA. Ini copy. Save. Terus posisinya juga robot KUKA. yang copy. Jadi, kenapa ada dua posisi? Karena sebenarnya ini ada dua robot di dalamnya. Ya. No error, no warning. Kita coba ini edit. Reset box cell. Oke. Kita posisikan. Sekarang kita jalankan. Ya. diambil bendanya dengan menggunakan vakum. Selesai. Nah, itu bagaimana dengan menggunakan software Cosimir kita bisa memprogram pick and play sederhana robot KUKA. Selamat belajar. Semangat. Semoga sukses. Terima kasih. Terima kasih.